selamat siang selamat menikmati selamat menikmati dari eme 2017 disini saya mau membahas tentang inverse matrix inverse matrix dari matrix yang ada di sebelah kiri inverse matrix ini saya menggunakan metode ghost jordan supaya untuk memudahkan juga untuk caranya itu bisa dilihat di bawah ini oke nah dari sini nah dari cara ini saya mau mencapaikan dengan caranya ghost jordan itu adalah dengan cara A inverse inverse matrix ini identifikasi matrix identifikasi menjadi perpindahan identifikasi matrix ke A inverse nya seperti itu kita pakai cara ini caranya gimana adalah di bawah ini pertama adalah matrix di soal itu dikasih batas dengan kanannya ini adalah matrix identification 3x3 itu adalah 0 0 0 1 0 0 0 0 1 untuk inverse nya adalah dengan cara kita harus membuat daerah kiri ini menjadi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 dan sebelah kanan itu adalah inverse matrix nya oke dengan cara pertama itu kita fokus ke kolom pertama row 1 sorry bukan kolom tapi melainkan baris 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 ke 1 baris ke 1 itu R1 dikurang R2 nah berarti R1 yang R1 yang baru itu adalah hasil dari R1 yang lama dikurang R2 R2 nya itu R2 baris ke 2 hasilnya adalah minus 4 0 0 1 minus 1 0 kenapa minus 1 karena 0 minus 1 hasilnya kan minus 1 dan baris ke 2 itu tetap baris ke 3 tetap karena kita masih fokus ke baris ke 1 lanjut masih di baris 1 kita harus mengubah R1 membuat R1 baru itu sama dengan minus 1 per 4 R1 yang lama kenapa ada minus nya karena ini awalnya masih minus 4 ya minus 4 kita kalikan dengan minus 1 per 4 supaya hasilnya positif maka hasilnya adalah 1 0 0 sebelah kanannya minus 0,25 terus 0,25 0 ini kenapa negatifnya ada yang tadinya ada jadi tadinya gak ada jadi ada terus itu yang tadinya gak ada jadi eh tadinya ada jadi gak ada karena ya dari ini dari yang kita kita hasilkan tadi kan kita harus membuat sebelah sebelah kiri ini kan menjadi matrix identification oke lanjut ya hasilnya kan minus 0,25 0,25 0 oke lanjut kita sekarang fokus ke baris kedua baris kedua untuk membuat baris kedua baru adalah kita menghitung R2 yang lama dikurang R1 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 yang baru R1 yang atas ya bukan R1 yang awal R1 yang lama R2 R2 ini kan tetap 5,24 0,1,0 kan nah yang barunya tuh disini ini dia hasilnya hasilnya kan 4,24 minus 1 1,0 oke disini kenapa minus 1 oke oh sorry mohon maaf disini harusnya bukan minus 1 ya melainkan plus ya 0,25 mohon maaf saya ada salah R2 2,2 1,1 dikurang 0,25 disini harusnya 0,75 mohon maaf oke 0,75 ini bener ya R2 lama kan 0 R1 atasnya juga 0 jadinya 0 oke disini juga tetap disatu oke lanjut R2 itu sama dengan 1 per 2 R2 kita fokus kesini ya maka berubahlah 1 4,24 ini kita bagikan 2 di baris kedua ini seluruhnya kita bagikan 2 dan hasilnya adalah 2,1,2 minus oh ya ini juga salah ini jadinya adalah 0,125 dan 0,375 seperti itu ya 0,375 sama dengan udah lanjut kita masih fokus di R2 kita harus membuat R2 ini menjadi 0 kan kita lanjut lah R2 yang lama dikurang 2 kali R1 kenapa 2 kali R1 karena R1 ini kan nilai aslinya 1 kita kalikan 2 supaya nilai 2 disini tuh dia menjadi 0 bisa dipahami saya oke lanjut dengan hasil adalah 1,0,0 minus 0,25 0,25,0 ini jadi 0 dia tetap 1 karena 1 kurang 0 tetap 1 ya 2 kurang 0 tetap 2 disini ini ada setelah oke kita kalkulasiin dari R2 yang lama 0,125 ditambah berarti kan ditambah ini kan awalnya negatif ya ditambah 0,5 jadinya 0,625 seperti itu ya dan sebelah kanannya R2 yang lama kurang 0,5 berarti jadinya negatif dong hasilnya 0,125 negatif 0,125 ini tetap 0 oke lanjut ke yang sekarang kita masih fokus di row 2 kita masih fokus di row 2 ya kita ke sebelah sini R2 yang baru itu R2 yang lama dikurang R3 karena kita membuat 2 sebelah sini itu dia 0 ya 2 sebelah sini dia 0 dan hasilnya adalah 1,0,0 oh ya ini saya tukar lagi karena tadi salah perhitungan oke nah hasil barunya ialah ini kurang 2 ya ini kan bawahnya kurang 0 berarti 0,625 dikurang tetap ya 0,125 karena di row ketiga di bawahnya dia 0 jadi R2 yang lama dikurang R3 kan R3 nya ini ada yang 0 berarti dia tetap hasilnya sama nah baru sekarang kita fokus ke row ketiga di row ketiga berarti kita harus membuat 0,0,2 ini menjadi 1 dan hasilnya adalah ini saya ubah lagi 0,625 negatif 0,125 ya dibagi 2 hasilnya adalah 0,01 dan hasil yang barunya adalah 0,0 0,5 karena 1 dibagi setengah kan hasilnya 0,5 oke seperti itu gambaran matriks dan ini adalah matriksnya matriksnya ini adalah matriksnya matriks dari soal di atas kita ini ini dia matriksnya oke seperti itu ya bila kalian masih bingung gimana buat perhitungan perow perow nya kunci dari metode ini itu satu kita harus fokus dulu ke row 1 1 row tersebut supaya hasilnya tidak berantakan dan hasilnya juga tidak ada yang miss gitu jadi disini kan saya memberitahu kalian kan R1 ini kan masih fokus R1 R1 nah kalau di R1 dia di paling atasnya sudah 1,0,0 nah baru kita fokus ke row 2 terus ini juga row 2 row 2 row 2 nah baru ntar dari row 2 tersebut baru kita fokus ke row ketiga gitu jadi tetap fokus lah kalian di satu row tersebut fokus row itu supaya hasil ingat lah fokus satu row itu supaya sorry bukan supaya fokus satu row tersebut untuk menjadi sebelah kiri satu row tersebut misalnya row 1 kan ini ya fokus supaya menjadi row 1 itu menjadi 1,0,0 ya menjadi si matrix identification oke lanjut ya ke perkanan ketiga yaitu determinan menggunakan kofaktor ekspansi dari matrix yang sama juga ya 1,2,4 5,2,4 0,0,2 ini dia kofaktor ekspansi pertama itu kita mencari matrix kofaktornya dulu matrix kofaktor ini supaya gampang diingat adalah m ini itu dia adalah nilai minor nilai minor dari matrix soal nilai minor nilai minor satu-satu berarti satu-satu kan posisinya disini ya untuk mencari nilai disini tuh kita harus fokus ke bagian sininya ke sub-matrix yang 2,4,0,2 ini nah untuk kofaktor kalian ingat ini gini aja ini tips juga tips and tricks kolom pertama itu udah pasti plus, minus, plus roh kedua minus, plus, minus yang ketiga plus, minus, plus intinya gitu selang-seling aja intinya tuh selang-seling kalau misalkan m1 udah positif berarti m1,2, negatif m1,3, positif m2,1, negatif m2,2, positif m2,3, negatif m3,1, positif m3,2, negatif m3,3, positif nah gitu nah lanjut ke mencari minornya untuk mencari minornya ini kita harus fokus ke matriks awal disini kenapa 2,4,0,2 diambil dari mana? diambil dari sini minor baris 1 kolom 1 berarti kan ini gak ada kan? berarti fokusnya di 2,2,4,0 hasil lah seperti ini hasilnya 4 lanjut ke minor 1,2 5,4,0,2 berarti masih di baris 1 kolom kedua berarti kan berubah jadinya 5 5,4,0,2 5,4,0,2 sama dengan 10 kurang 0 sama dengan minus 10 ini kenapa minus? sedangkan hasilnya disini seharusnya negatif karena buat tiko faktor M1,2 itu nilainya negatif makanya disini saya nilaikan disini negatif lanjut ke M1,3 M1,3 berarti masih di row 1 kolom ketiga disini kan nah berarti kita fokuskan matriksnya ke 5,2,0,0 5,2,0,0 hasilnya 0 minus 0 sama dengan 0 oke minus 0 lanjut ke minus M21 minus M21 itu berada di posisi disini kita lanjut kita pindah dari baris 1 ke baris 2 kita fokus di baris 2 ya di baris 2 kolom 1 berarti matriksnya adalah 2,2,4,0,2 sama ya cuman kalian fokusnya gini aja kalau misalkan M21 berarti di baris kedua kolom pertama nah ini dia matriksnya 2,4,0,2 sama dengan 4 minus 0 sama dengan minus 4 kenapa minus ya kenapa minus karena ya kofaktornya eh kofaktornya mohon maaf posisi kofaktornya jadinya minus 4 terus M22 sama dengan 1,2 4,0 1,4,0,2 sorry sama dengan 2 minus 0 sama dengan 2 berarti baris kedua kolom kedua 5,4 sorry 1,4,0,2 ya baris kedua kolom dua ya 1,4,0,2 bener ya sama dengan 2 minus 0 2 minus 0 sama dengan 2 negatif 2,3 sama dengan nah tetap di baris kedua dengan kolom ketiga berarti kan hasilnya 1,2,0,0 ya 1,2,0,0 berarti 0 minus 0 sama dengan 0 lanjut ke M31 di sebelah sini 31 berarti kita fokus yang sebelah sini dihilangkan dan kita fokus ke baris kolom pertama berarti kan hasilnya 2,4,2,4 sama dengan 0 begitu juga dengan yang baris kolom kedua kolom kedua ini berarti nilainya itu kan sorry gak kelihatin ya oke mohon maaf nah berarti M32 berarti apa minor matriksnya itu menutupi di baris ketiga sama kolom kedua dan itu matriksnya 1,4 1,4 5,4 ya sama ya sama dengan 16 ini kenapa dia tidak minus karena hasil dari 1x4,4 dikurang 20 ini kan negatif ya negatif 16 negatif 16 sedangkan di posisi M32 itu negatif jadi positif di sebelah sini jadinya 16 oke ya lanjut ke M33 M33 berarti kan tinggal sisa dalam 1,2,5,2 sama dengan 2 minus 10 sama dengan minus 8 ini benar ya minus 8 nah inilah hasil kofaktornya kofaktor dari matriks soal hasilnya 4 minus 10 0 minus 4 2 0 0 16 minus 8 nah kofaktor ekspansi berarti mencari determinan dengan cara ekspansi yaitu kita memfokuskan 1 row memfokuskan 1 row dikalikan dengan minor matriksnya ya paham ya misalnya kita fokus di row 1 nih saya fokus di row 1 di row 1 itu di posisi pertama itu udah 4 ya 4 di sebelah sini 4 dengan matriks 2 0 16 minus 8 dikurang ini dalam kurung minus 10 ya minus 10 dikurang minus 4 0 0 minus 8 ditambah 0 dengan matriks minus 4 2 0 16 minus 4 2 0 16 nah hasilnya adalah 4 kali minus 16 berarti kan 2 kali minus 8 kan minus 16 minus 16 kurang 0 tetap minus 16 ya ditambah ini ditambah jadi karena minus ketung minus jadinya plus 10 kali minus 4 kali minus 8 32 jadi 10 kali 32 ditambah 0 kenapa langsung 0 karena ya ya karena row di row ketiganya ini dia 0 jadilah minus 4 2 0 16 dan langsung hasilnya 0 setelah dikalikan dan dijumlahkan maka hasil determinannya adalah 256 seperti itu untuk kofaktor ekspansi untuk kejelasan supaya paham kofaktor ekspansi sama inverse matrix inverse saya sarankan untuk belajar tutorial di website ada dan juga dari diktat bagian akademik HMM ya kalian belajar disitu juga dan kalau kalian masih bingung juga kalian search youtube aja dan cari cari disitu soal-soal ekspansi kofaktor ekspansi dan matrix inverse nya oke baik itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semangat uts nya semoga mendapatkan hasil yang terbaik wabila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati